Duta Besar Rusia untuk Washington yakni Anatoly Antonov menyebut pembicaraan Ukraina di Jeddah tak akan membuahkan hasil. Anatoly Antonov menyatakan pembicaraan perdamaian untuk konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan angan-angan yang gagal. Dilansir dari Sputniklobe.com, Anatoly Antonov menyebut mayoritas peserta yang hadir dalam upaya perdamaian di Jeddah ialah negara-negara barat. Selain itu, Direktur Krisis Ukraina, pemasok senjata dan eskalator juga menghadiri agenda upaya perdamaian itu. Lantas Antonov menyatakan publik tak perlu mencari kesimpulan akan adanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Mengingat negara-negara global seturut menjadi minoritas dalam pertemuan kala itu. Bahkan Rusia jelas tak diundang dalam pertemuan di Jeddah. Sementara itu, orang-orang Anglo-Sakson dan sekutunya turut mendukung upaya yang dilakukan Ukraina. Terlebih, mereka tak membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hak asasi manusia dan hak minoritas nasional. Sebelum adanya agenda yang mempertemukan 40 negara di Jeddah, pihak Rusia terus berulang kali menyebut perdamaian akan terjadi apabila rezim IF menghentikan permusuhan. Selain itu, pertempuran akan selesai apabila negara barat berhenti memasuk senjata ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!